selamat menikmati 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 oke kita bersihkan untuk pin tembakanya ini menggunakan pembersih pensil ini masih baru usahakan pakai yang baru ya supaya tidak kotor lagi kita gosok di bagian ini atau kalau terlalu berkarat mungkin kita bisa menggunakan amplas juga ya namun amplas yang halus ini karena sepertinya terlalu berkarat ini oke sampai menggilap seperti ini ini yang warna hitam ini tidak ada isinya ini ya ini kosong dan bila perlu kita bersihkan pula menggunakan thinner ini untuk pin ini akan lebih bagus lagi supaya kotoran semuanya hilang kita lihat pin tembaga sudah menggilap kita zoom sudah menggilap untuk pin tembaganya kemudian yang satunya langsung saja kita pakai amplas ya karena ini mungkin kotorannya sudah membandel tidak bisa menggunakan penghapus pensil oke untuk bagian tengahnya ini agak kita tekan ya supaya nanti dipasang lebih presisi cukup menggunakan tangan saja coba kita pasang dulu coba kita pasang dulu yang di mineboard juga kita tekan di bagian tengah ini ya ini fungsinya supaya ini nanti kalau soketnya masuk bisa lebih presisi atau tidak kendor oke sepertinya sudah pas ini dan nanti tidak kita tutup dulu untuk casingnya tapi kita running test dulu selama satu hari kurang lebih ya karena untuk penyakit seperti ini kadang kambuh dan kalau kambuh nanti malah repot kalau sudah kita tutup jadi dalam posisi terbuka seperti ini saja kita running test dulu tadi penyakitnya muncul setelah 10 menit ya sekitar 10 menit gambar bergaris-garis dan kita akan hidupkan sekarang setelah kita bersihkan soket LVDS nya oke sekarang kita coba TV nya oke untuk gambar jeling itu ada garis bergarak itu karena efek kamera saja oke selanjutnya kita tunggu setelah 10 menit apakah garisnya keluar lagi atau tidak dan jika tidak keluar berarti nanti TV sudah beres oke saya skip dulu videonya kita tunggu 10 menit lagi oke sudah 10 menit dan gambar masih tetap celing ini berarti sudah jadi TV nya oke itu ada garis bergarak hanya karena efek kamera ya bukan kerusakan yang seperti tadi karena terlalu terang untuk pencahayaan lampunya disini oke cukup sekian video saya untuk kali ini semoga ada manfaatnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati